Presiden Joko Widodo akan menerima tunjangan Hari Raya THR sebesar 62,74 juta rupiah, sedangkan Wapres Maruf Amin mendapatkan THR senilai 42,16 juta rupiah. Komponen THR yang diterima Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. THR Pejabat Negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden akan meliputi gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja. Sementara untuk gaji Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No. 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administrasi Presiden dan Wakil Presiden. Di dalamnya tertulis gaji pokok Presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan gaji Wakil Presiden disebutkan 4 kali dari gaji tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pejabat negara yang paling tinggi diperoleh oleh DPR, MPR, dan MA yakni sebesar 50,4 juta rupiah. Pencairan THR untuk Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pencairan THR untuk aparatur sipil negara ASN yakni mulai H10 Lebaran. Hal itu diatur dalam PP No. 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara. Sehingga dengan aturan tersebut, gaji Jokowi sebagai Presiden yakni 6 kali gaji pejabat negara tersebut, artinya mendapat 30,24 juta rupiah. Sedangkan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat 20,16 juta. Sementara untuk tunjangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam keputusan Presiden Kepres No. 68 Tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Tertulis besarannya, Presiden 32,5 juta rupiah per bulan dan Wakil Presiden 22 juta rupiah per bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!